Ya Halo semuanya selamat datang di Regi Arsenal channel gimana kabarnya sehat mudah-mudahan sehat selalu ya oke dan pada kesempatan kali ini kita bakal lanjutin driver karir bersama Rio Haryanto di Renault dan kita bakal memasuki seri yang cukup lumayan hard yaitu di Silverstone seperti apa kita bakal langsung saja menuju menunya ya Oke ini ada kontrak ya atau kontrak renewal atau perpanjangan kontrak disini kita berupaya untuk coba harganya itu naik gitu ya kita coba nih low-risk atau high-risk high-risk yang warna merah Oke tuh kan ditolak padahal nah ini kita lihat nih ini untuk performa timnya ini bisa kelihatan sebenarnya ya ini kayak memang update-an terbaru kelihatannya ya BWT racing point positiga Ferrari keempat dan ini sesuai dengan update-an yang terbaru gitu ya update-an yang terbaru di beberapa hari yang lalu sempat update istilahnya kayak gitu ya kita coba untuk kontrak setelah lagi atau Renewal lagi kita naikkan harga ya dengan 312 ya harganya market value nya dan ya di ACC cuman masalahnya disini adalah uang kita tidak nambah seharusnya kan market value itu istilahnya kan uang dapat ternyata enggak masih 170k dan ini gak bagus sebenarnya ya Oke kali ini kita bakal coba dulu impitasional event ini time attack di Sujuka dan kita bakal geber mobil klasik dan kita bakal menggunakan mobil McLaren ini ya kalau nggak salah Oke ini mobil klasik ala-ala McLaren ya Oke kita harus mencatatkan waktu di Sujuka 3 lap dengan 2 menit 25 detik ya dan kita bisa lihat di sini hanya menisahkan 20 detik saja kita berhasil menuntaskan 3 lap di short Sujuka ya jadi cuman sedikit aja kalau semuanya kan kebayang gitu kan lama banget gitu ya Oke berhasil nampaknya dan kita bakal menuju menu lagi ya Oke kita dapat 1000 acclaim artinya kita dapat lumayan lah buat pengalaman experience untuk Rio Haryanto sendiri ya kita bakal langsung menuju kualifikasi ya Oke ini nampaknya kualifikasinya hujan deras banget kita seperti biasa ada tiga kualifikasi yang harus kita lewati dan pastinya kita bakal all out Rio Haryanto bakal all out menuju top 10 lagi lah ya cuman situasinya kayak gini hujan ini challenge tersendiri ya Oke ini langsung saja Rio Haryanto di Kiwan ini seperti kita lihat hujannya deras namun kita masih bisa menggunakan intermediate tires untuk res kali ini Oke tinggal satu tinggangan lagi di Silverstone apa kita bisa menyentuh 15 besar untuk lolos di kualifikasi pertama dan ya pas di sini Maya Oke kita lihat di sini nggak ada kita dong kita ke uh ke-15 Oke kita lanjut ya beruntung banget kita bisa selamat istilahnya ya dan tinggal satu tinggangan lagi nih di Silverstone kualifikasi kedua apakah kita bisa lolos menuju Q1 atau Q3 dan kita bakal lihat lagi di sini hasilnya dan ya Rio Haryanto tidak masuk ya isoke Rio Haryanto bakal balas dendam di res mudah-mudahan bisa balas dendam pastinya yaudah kita bakal menuju res di Silverstone hai 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 alright ini dia Wow cerah nampaknya nah ini syukur ya Oke ini kita ada di Silverstone dengan cuaca yang cerah eh masalah di Silverstone ini adalah treknya memang panjang terus juga ada beberapa titik dimana tikungannya trikly banget ya itu tikungan berapa ya nanti kita lihat di sini ya nah ini ini start finish dan sektor satu nah itu sektor dua agak sedikit trikly juga di tikungan atau detection zone DRS lagi dan kita bisa disini nah 11 12 13 14 adalah tikungan yang bener-bener harus diwaspadai oleh Rio Haryanto di seri kali ini dan kita langsung saja menuju starting grid untuk seri kali ini ini ada Lewis Hamilton sang pulang rumah berada di posisi pertama disusul oleh Patrick Potas di posisi kedua Mars Perstappen posisi ketiga Alexander Albon posisi keempat nah ini di update-an terbaru memang kalau kita lihat tadi ya di kontrak renewal itu Mercedes posisi pertama Aston Martin kedua terus ketiga ada racing point keempat ada Ferrari kelima ada ke renault gitu ya wah ini interesting banget untuk race kali ini apakah sesuai nanti di racenya kita bakal langsung saja ya it's lights out and away we go langsung saja kita geber-geber-geber-geber kali ini Rio Haryanto driver karir-reload langsung saja memasuki timan pertama kali ini agak sedikit struggling Rio Haryanto yang berada di posisi belasan dan sekarang mulai naik lagi dibuntuti oleh racing point ya ini padahal racing point memang timnya bagus cuman entah kenapa ini dengan drivernya memang masih gitu-gitu aja gitu ya mungkin untuk rating drivernya sendiri tidak terlalu upgrade ya untuk ini perez di sini oke btw kita ada di posisi 11 masih belum aman karena di depan ya untuk zona point ada Romain Gross dan cuman di sini kesempatan kita terbuka lebar lebar karena ini baru live pertama dan kita bakal terus nge-push Rio Haryanto menuju minimal top 5 maksimal podium ya cuman kalau podium agak susah ya karena situasinya kayak gini ini kita di posisinya kurang bagus di pertengahan menuju akhir tadi dan kita bisa lihat di sini oh apa yang terjadi kali ini oh nampaknya ada sedikit sentuhan dari racing point yang mengakibatkan sayapnya harus lepas tadi sempat kagetnya itu Rio Haryanto memang sedikit keluar lintasan sedikit banget gitu ya sedikit a little bit wide gitu itulahnya dan kita bisa lihat di sini Rio Haryanto berhasil meng-overtaking Romain Gross dan menuju posisi 10 kali ini cukup baik dan Rio Haryanto sekarang masuk zona podium ya what a lab in lab pertama oke langsung ke bed lagi kali ini kita bisa lihat Rio Haryanto di lab kedua kita berhasil menduluki posisi 10 ya dan ya cukup baik dan kita bisa lihat di sini dimana scroll nampaknya kontak dengan Rio Haryanto dengan cukup huge banget ya langsung kehilangan sayap depan dan itu auto pit stop harusnya gitu kan dan kita bisa lihat di oh my god that's me itu kamera dari Sergio Perez hahaha bener-bener luar biasa ya kontaknya ya oke kali ini di lab 4 kita berupaya untuk menempel Lando Norris saja ya Lando Norris tuan rumah di sini karena dia berasal dari Inggris juga Britania Raya dan kita bisa lihat di sini apakah kita bisa untuk overtaking Lando Norris dan iya ini dia kita memasuki tingkan berikutnya semakin dekat Lando Norris ini pakai ban medium di saat ini dan kita bisa lihat di sini mudah saja sebenarnya untuk masuk namun dari luar dan oh manuvernya luar biasa sekali dari Rio Haryanto mudah saja untuk overtaking Lando Norris manuver yang luar biasa dari Rio Haryanto cukup baik dan cukup baik kali ini berada di posisi 8 wah gokil banget ya Rio Haryanto sekarang berada di posisi ke-8 oke kali ini nah ini 11, 12, 13, 14 nah ini sejauh ini masih cukup baik Rio Haryanto di track ini dan perlahan namun pasti Rio Haryanto bisa lah ya untuk terus nge-push lagi yang ada di depan seperti Daniel Torpedo Piat dan ya masih lap 4 dan sekarang lap 6 dimana nanti kita bakal masuk pitstopnya di lap 7-an gitu ya dan oke kali ini kita masih menempel Daniel Torpedo oke kali ini memasuki tinguan 13 dan langsung siap-siap pakai DRS langsung pakai ini dia kita berupaya untuk terus tempel Daniel Fiat yang berada di posisi ke-6 cukup baik driver dari Alfa Tauri dan langsung gebel lagi kali ini oke masuk pitstop nampaknya oke kali ini kita menuju tikungan 2 terakhir atau 3 terakhir dan oke tinggal 1 tikungan lagi Leclerc sekarang oh naik ya ada beberapa driver yang masuk pitstop ya oke kita masuk pitstopnya sekarang lap 7 oke ini dia lap sekarang kita bakal masuk pitstop lap 7, oh sedikit ada warning kita harus wide dan oke kali ini kita bakal pakai medium lagi enggak bukan lagi sih soalnya di Austria kebalikannya mengganti ke ban soft sementara di race sekarang mengganti ke ban medium oke apakah akan mengulang kesuksesan di seri Austria di seri kali ini kita lihat saja oke ini dia Rio Haryanto ganti ke ban medium ya oke cukup baik kali ini Rio Haryanto berada di posisi belasan ya tadi oke ada beberapa driver yang berhasil mengambil alih posisi Rio Haryanto dan kita berupaya langsung gebel lagi oke nampaknya di belakang Lando Norris pasti dekat banget dan iya betul saja dan kali ini kita bisa lihat tipis banget ya sekarang ada di posisi 12 lagi Rio Haryanto comeback to the 12 oke disuruh tetap konsisten ya oleh si Jeb si Pit Crew kali ini langsung kembali lagi menggunakan IRS untuk membantu di jalan lurus dan kali ini di lap 10 tinggal menyisakan tiga setengah lap dan kita sudah menempel Daniel Ricciardo sekarang kita berada di posisi ke 6 ini adalah capaian yang cukup luar biasa dari Rio Haryanto sedang ini dan kita bisa lihat di sini ini kita berupaya untuk tempel Daniel Ricciardo CS kita menggunakan ban hard sementara kita pakai ban medium harusnya medium menang mudah kali ini dan kita bisa lihat betul saja nampaknya harus ada side by side dengan Daniel Ricciardo kali ini wow Daniel Ricciardo melebar dan kita masuk nya Daniel luar wow lagi lagi Renault justru bertarung di sini ya Renault dan McLaren McLaren juga chasisnya Renault ya dan kita bisa lihat di sini Daniel Ricciardo berada di posisi ke 5 masih ya dan kita berupaya untuk terus menempel Daniel Ricciardo dan kita bisa lihat di sini dimana kita masih terus menempel wuuu nanggung sekali karena kalau misalnya kita tepat di situ mungkin akan terjadi kontek dan kita bisa lihat di sini semakin tipis jarak antara Rio Haryanto dan juga Daniel Ricciardo di belakang tepat ada Lando Norris dan Lando Norris nampaknya masuk dari dalam kali ini cukup baik wuuu Lando Norris pakai pansofta ini betul-betul garang banget karena wuuu ada sentuhan antara Lando Norris dan Rio Haryanto kali ini Rio Haryanto berupaya untuk comeback wah ini battle di beberapa lab terakhir dan kita bisa lihat kita harus sedikit tercecer lagi ke posisi 7 dan di lab sebelumnya kita bisa lihat bagaimana kita berupaya overtake Ricciardo dan justru di lab sekarang harus di overtake oleh Lando Norris dan Lando Norris pastinya mengincar posisi dari Daniel Ricciardo saat ini karena dia memang menang dari segi ban ban soft itu dia bisa lebih cepat karena komponenya lebih tipis dari ban medium dan juga hard dan gripnya dia lebih enak ya kalau soft dan kali ini di lab 12 Lando Norris berupaya untuk overtaking Daniel Ricciardo dan kita bisa lihat di sini dimana kita Rio Haryanto berupaya untuk terus menempel Lando Norris dan Lando Norris berhasil overtaking dan melambat Daniel Ricciardo oh Rio Haryanto wow apa yang terjadi kali ini Rio Haryanto overtaking dari luar karena Daniel Ricciardo harus melambat disitu bener-bener langsung kalau misalkan kita stay terus disitu akan menjadi kontak yang bener-bener membahayakan untuk tim Renault terpaksa Daniel Ricciardo harus di overtake dari outside dan kali ini kita di lab akhir dimana Lando Norris kali ini masih berada di posisi kelima disusul oleh Rio Haryanto di posisi ke-6 final lap kali ini 6 dari 19 oke apa yang terjadi kali ini 11 12 13 oke kali ini tinggal menuju tinggungan 14 dan ya menempel lagi dengan menggunakan DRS Lando Norris tidak memakai DRS dan kita bisa lihat di sini Rio Haryanto cepat sekali reachnya kenapa yang terjadi kali ini berhasil di overtake nampaknya Lando Norris di tikuan-tikuan akhir menuju lap-lap akhir tikuan-tikuan akhir Rio Haryanto mengunci posisi 5 untuk sementara kali ini tinggal 2 tikuan lagi 1 tikuan lagi dan Lando Norris Lando Norris berhasil side by side kali ini dan ya nampaknya Rio Haryanto going to the top 5 oke pick up rubber and bring it home wow crazy sekali itu unbelievable ban medium kita berhasil unggul atas ban softnya McLaren ya wah ini dia Total Wolf wah gokil ini dia Lewis Hamilton tuan rumah oke kita memang gak memikirkan untuk podium karena realita aja ya sesuai dengan realita di posisi 12 kita memang mengincar posisi terbaik ya apa adanya gitu ya push ke dalam dan ini dia handboard pair kita sering biasa lihat di layar kaca atau di kehidupan nyata F1 podiumnya pasti seperti ini ya jadi sekarang gak gak jauh beda gitu ya oke congrats dan rio harianto juga awesome race di seri kali ini wah unbelievable race unpredictable drama ya di lap lap akhir ada drama ya oke ini dia hasil akhir untuk seri kali ini Lewis Hamilton buat task perstappen 123 rio harianto ke 5 dan rikiardo ke 7 sayang banget so pastinya kita bakal evaluasi lagi untuk race race berikutnya so thank you very much yang sudah nonton video ini jangan lupa buat like komen dan subscribe yuk subscribe supaya channel ini makin berkembang dan kita bakal ketemu lagi besok di jam yang sama 18.30 so terimakasih banyak buat yang sudah nonton kita ketemu lagi besok sehat selalu untuk kalian semuanya semangat untuk kalian semuanya bye bye coy sub indo by broth3rmax